Intro Teman Ibar Tanempar, sebanyak 87 wisudawan dan wisudawati program sarjana dan ahli madia Universitas Lele Moko Samlaki atau UNLESA di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di wisudakan di Gedung Kesenian pada Jumat 19 April 2024. Berdasarkan laporan akademik yang disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik Samuel Urat, total mahasiswa UNLESA ada 1.600-an, namun yang aktif hingga saat ini hanya 400-an. 87 wisudawan dan wisudawati ini adalah tiga angkatan, padahal seharusnya berada pada angka 150-200 setiap tahun kelulusan. Kemiskinan ekstrim menjadi salah satu faktor ribuan mahasiswa terpaksa harus ambil cuti. Padahal, lulusan-lulusan dari UNLESA yakni Sarjana Pendidikan, Sarjana Administrasi Publik, Sarjana Administrasi Bisnis, Sarjana Ekonomi, dan ahli madia akuntansi adalah program studi yang sangat dibutuhkan di daerah ini. Ya Ibu Rektor, selamat sore Ibu. Ya ibu hari ini kan wisuda senar terbuka perdana setelah pembentukan penggabungan sekolah-sekolah tinggi ya Apa peluang-peluang atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mempersiapkan wisuda hari ini? Kalau misalnya wisuda kali ini adalah wisuda yang harusnya dia sudah dilaksanakan berjencang 3 tahun sebelumnya Jadi wisuda kali ini adalah angkatan 2017 sampai dengan 2019 Jadi dalam jangka waktu 3 tahun kemarin itu Universitas 50 Melaki tidak bisa melakukan wisuda Karena proses perubahan dari sekolah tinggi ke universitas dan proses migrasi data yang cukup memakan waktu juga yang panjang Nah dan akhirnya pada tanggal 19 April 2024 ini wisuda perdana Universitas 50 Melaki bisa dilaksanakan dengan meluluskan 87 wisudawan dan wisudawati Nah kalau menghitung dari 2017 sampai dengan 2019 harusnya total wisudawan dan wisudawati itu lebih dari 87 Karena tidak angkatan Hanya saja kendala yang dihadapi adalah banyak dari mahasiswa-mahasiswa ini yang tidak bisa menyelesaikan studinya karena persoalan ekonomi Itu adalah realita di daerah ini Nah itu juga yang mungkin bisa menjadi perhatian dari pemerintah daerah bahwa sebenarnya 12 program studi yang ada di Universitas 50 Melaki ini Adalah program studi-program studi yang sumber daya manusianya sangat dibutuhkan di daerah ini Ya sangat dibutuhkan karena melihat kapasitasnya, urgensinya ya mereka sumber daya yang fresh graduate yang sebenarnya diperlukan untuk pengembangan atau peningkatan kualitas atau peningkatan kesejahteraan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar Apalagi tadi dalam sambutan saya sampaikan bahwa melihat daerah ini dengan melihat apa namanya Impact salah satunya proyek nasional yang akan masuk ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ini yang sebenarnya itu adalah salah satu investasi yang membutuhkan SDM yang cukup Nah pemerintah daerah harusnya sangat miris ya ketika lulusan 3 tahun 3 angkatan ini hanya 87 Yang harusnya itu dia ada di angka 150 sampai 200 lulusan Bagaimana selama ini komunikasi atau partisipasi pemerintah daerah terhadap mahasiswa apakah itu sudah dikomunikasikan atau belum? Kalau untuk komunikasi dengan pemerintah saya pikir bahwa itu sudah dilakukan dari sejak sekolah tinggi itu didirikan sampai dengan universitas ini berdiri Tapi entah ya mungkin pertimbangan yang lain atau kita juga melihat bahwa kalau untuk perguruan tinggi maupun atal lagi level universitas Lebih ke provinsi ataupun ke kementerian Tetapi untuk mahasiswanya yang benar-benar adalah anak daerah yang berasal dari 80 desa yang ada di Tanimbar Harusnya fokus untuk bagaimana mereka bisa dibantu dengan biayanya, beasiswanya itu sendiri Karena tadi seperti yang disampaikan bahwa hampir 99 persen anak-anak ini berasal dari keluarga yang tidak mampu Anak-anak petani, nelayan, dan buru serabutan Dan mereka hampir 80 persennya itu adalah penerima beasiswa Jadi itu bisa kita ukur bahwa kemampuan membiayai diri untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi itu sangat rendah Tetapi mata rantai kemiskinan itu harus diputuskan dengan pendidikan Dan pembangunan itu harus dimulai dengan sumber daya manusia Itu aset, itu investasi dan itu harus dimulai Maka sebenarnya ini menjadi sasaran untuk pemerintah bagaimana mencari solusi untuk keluar dari semua persoalan-persoalan yang terjadi di daerah ini Ini adalah salah satu caranya itu dengan pendidikan Bayangkan kalau lulusan Universitas Dalam Pesong Laki itu setiap tahun dia meningkat terus Maka akan ada fresh graduate, sarjana-sarjana muda, SDM yang cukup baik di daerah ini Dan itu bisa menjadi satu peluang untuk investor dia masuk ke sini untuk berinvestasi Karena sumber daya manusianya siap untuk semua sektor Nah sebenarnya itu yang kalau ngebilang peluang dan kendala yang dihadapi oleh Universitas sampai sejauh ini sebatas itu ya Bagaimana mahasiswa itu, apalagi calon-calon mahasiswa, anak-anak yang ada di desa, yang tamatan-tamatan SMA ini Mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa berada di perduaan tinggi dengan bantuan dari pemerintah Berta nempak kemiskinan ekstrim yang terjadi di Kabupaten Pulauan Tanimbar Dan kita lihat hari ini bahwa 3 tahun ini hanya 87 orang yang diwisudakan Padahal sebenarnya pendidikan lah yang bisa mengubah kemiskinan Tetapi terbukti bahwa kemiskinan membuat orang tidak bisa tamat dari jenjang pendidikan tinggi ini Apa yang dilakukan kampus sendiri memberikan kontribusi terhadap kemiskinan ekstrim ini di Tanimbar Pertama kami menyiapkan sumber daya manusia Sumber daya manusia sebagai salah satu cara untuk bagaimana mengurai kemiskinan Kalau orang dia punya pendidikan yang baik maka dia pasti akan berdaya Karena dia punya kemampuan untuk mengolah sesuatu yang ada di sekitar dia Ilmu pengetahuannya bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi dirinya Dan itu pasti berdampak terhadap kemajuan satu daerah Nah sampai saat ini juga untuk membantu para mahasiswa ini untuk bisa menyelesaikan studinya Di Universitas Selimukus Melaki kami berupaya untuk mencoba mendapatkan bantuan lewat beasiswa Dari berbagai instansi, dari berbagai stakeholder yang bisa membantu Salah satunya lewat beasiswa Pertamina juga, Pertamina Foundation, beasiswa Impact Salah satunya yang paling membantu sekolah tinggi, saat sekolah tinggi sampai dengan Universitas Selimukus Melaki Karena beasiswa Impact Scholarship itu sudah diterima sejak tahun 2010 Jadi banyak mahasiswa Universitas Selimukus Melaki dari sekolah tinggi kemarin Yang lumusan yang memang dibantu dengan beasiswa Impact Kalau dari pemerintah daerah ada beasiswa? Kalau dari pemerintah daerah sampai saat ini kita tidak pernah menerima beasiswa Untuk mahasiswa yang ada di Universitas Selimukus Melaki dari sekolah tinggi Tidak ada satu pun beasiswa yang diterima oleh mahasiswa Baik itu untuk apa namanya Pendidikan, beasiswa pendidikan, menghukum beasiswa tugas akhir tidak ada Padahal setelah mereka selesai Selesai mereka kembali juga ke daerah Makanya saya sampaikan kalau mau bicarakan kontribusi Unlesa atau kontribusi Yayasan Pendidikan Tingguruh Kulelemukul Tosong Laki terhadap SDM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Indeks pembangunan manusia itu meningkat karena Ada Universitas di sini Dan itu berpengaruh Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Terima kasih Terima kasih senonton Ibarutan Nempar Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya untuk berita-berita selanjutnya Terima kasih atas waktunya